maaf ya mohon maaf sampe ada satu pegawai yang katanya digitu sama dia jadi kayak dinaikin terus digini-gini kenapa lu Bukalo senyum gitu? kenapa? boleh gak Bukalo gak senyum kaya gitu? Bukalo kenapa pingin? aku tanya ke karyawannya gimana rasanya enak banget katanya gitu lho 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 gitu? enggak gatau pokoknya dia lagi di gitu ya? jadi dulu waktu masih tanah dia itu diperkosa sama 5 orang ain nalilahi terus akhirnya si orang itu dikubur disitu kepalanya diperkosa Astaghfirullahaladzim tapi gue pernah waktu bangun rumah yang lama ketemu tengkorak di bawah rumah orang kaya ibu dan anak dua masih ada yang nonton photop asli terus gak pernah ada bintang tamu yang berturut-turut dateng ini ada lagi maaf benerin dulu oke kan jadi gak ngobrol kenapa? kalo micnya kesitu jadi gak ngobrol ngobrol cuma saya gak ngeliat iyaa kan ini pengganti wika salin makanya baru mau dimasalahin biasanya kan kemarin nonton-nonton disini betul disitu harusnya bintang tamu harusnya saya disitu kenapa jadi disitu saya juga bingung tadi saya udah bilang kenapa ada disini katanya dia maksa gitu umi biasanya disitu tuh cewek-cewek cakep-cakep banget biasanya berarti lu sekarang udah masuk ceweknya cakep udah di kubunya oke buat mendapatkan ini saya beli nih saya beli bangku oh ada ratenya sekarang ada ratenya lu jualan selain disitu disini juga ya sekarang beli kursi iya dong ada iki loh hari ini nah gini dong seru nih oke kita mulai dengan pertanyaan tadi pada saat di ruang kantor gua nada nanya sama gue oke nada sih nada nanya apa? pakai micnya om om vidi ayo gak apa-apa emang ini anak kurang ajar gimana caranya gimana caranya tunjukkan maksudnya kamu kesini kesini ayo gak apa-apa tunjukin duduk tuh samping om vidi tuh yuk tunjukin tunjukin sebagai jen k vidi ya jangan om-om ya lo gila ya k vidi jensi itu harus berani mengucapkan ini opini opini tapi kan itu bercanda tadi dia nanya mau gue tampar ah enggak enggak tadi papa suruh aku langsung yaudah nanya nanya aja ntar aku tanya iya karena papa juga gak tau iya aku bercanda iya tapi tadi aku terus ngeliat berita aku nanya apa beritanya? sebutin gak tau yuk boleh yuk intronya beda gak dragging yuk nanya yuk 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 jadi tadi tuh aku ada berita maaf ya om om enggak jadi tadi tuh aku sempet ngeliat kayak di berita di instagram gitu kan suka yang lambe lambe lucar lah lambe turah gitu katanya aduh masa ntar gak sopan anak ngomongnya udah gak sopan kamu duduk sampingnya hahaha udah gak sopan udah tangguh enggak katanya aduh om Vicky eh om Vicky om Vicky om Vicky sama Vicky ya jadinya Vicky iya jadi buat kita berdua Vicky enggak 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 om Rizky iya om Vicky ya yang ngomong apa emang anak-anak sih emang iya om memang iya peyang itu apa sih maksudnya enggak simetris kan ini kayak gitu ah kayak diam belakang sih om aku yang belakang peyang ya beneran iya enggak enggak kenapa Enggak, maksudnya tinggal ngomong aja lu, Peyang, gitu, enggak usah Nggak usah, tinggal ngomong aja dari jauh, dari situ Kak, Peyang, ya, gitu aja Enggak usah, aduh, enggak mau, kita takut jadinya Ada kena masalah apa Ntar jadinya enggak sopan, akunya Oh, enggak apa-apa, tukang syukur aja mengganggu yang kepala, enggak apa-apa Ternyata kan enggak nepok-nepok juga ya Iya, enggak apa-apa Enggak apa-apa, berarti enggak apa-apa, udah oke Tapi bener, kok aman, kok aman Pertanyaan pertama sudah terjawab Oh, bener, Peyang Enggak, gue sekarang, gue tau lambe turah ya Bisa kayak, nih, mautnya orang Peyang, kenapa masuk lambe turah sekarang gitu Itu pertanyaannya Iya, enggak sih Kayak, oh, udah di segitu ya, udah di situ ya sekarang Udah sampai tahap itu loh, lambe turah tuh Ki, gue jadi ngeliatin loh, Ki, sekarang jadi ngeliatin Makasih nada insight-nya luar biasa Ini pasti kayak iki lover semua, kayak, oh iya juga ya, gitu Enggak, besok-besok jadi, kalau nyanyi boleh ngaduk belakang, enggak? Mau merhatiin, menonton Tapi emang ada yang mulai ngatain lu, Peyang? Enggak ada, masuk berita Enggak ada, ini pertama kali kamu, Nada Bukan lambe turah, tapi kayak gitu-gitu Oh, di Instagram-Instagram Iya Tapi emang Kak Iki-nya pernah ngomong di media atau apa? Enggak, sebenernya pernah sering ngomong aja, kalau misalkan ke potong rambut Kadang gue tuh bilang ke tukang cukurnya Tolong akalin belakangnya ya, karena yang kiri sama kanan agak gak sinkron, gitu Oh, makanya disebut Peyang Makanya disebut Peyang Enggak sinkron aja, bukan Peyang ya Jadi terlalu ini Peyang aja lu, penting ngomong Peyang juga Tapi apa-apa? Ki, lu tuh terlalu jujur, Ki, itu jadi masalah Mautnya tutupin, kayak umi Iya, Mi, ya? Apa umi apa, Mi? Enggak, menutupin aurat Oh, itu Gila, tapi Ini, minggu lalu kan kita mau membahas tentang perempuan-perempuan Bertulang punggung keluarga Mapan Lihat dong hari ini Ini, dadanannya Fred Perry Ikut pinggang LV Tadi tasnya-tasnya makanya Oh, aku kasih SMP ya Makanan di situ Iya, kayaknya cuma mau lihat doang Berdiri dong Berdiri kita pengen tangan Brandnya apa aja Berapa ada outfit lu Fred Perry aja berapa? Sejuta lebih lah ya Lebih ya Lebih ya Sisi pinggangnya sih yang paling mahal sih Sama tas Ikut pinggang 7-8 juta lah, LV Bisa, bisa Bisa 11-12 juta Tapi ini leather nih Leather semua nih Oh, leather berarti mahal Lebih mahal nih Ada emasnya juga tadi Tadi satu set sama Sama pinggangnya juga Pantesan rumah gak kebeli ya Belinya buat itu, gak apa-apa Tapi menunjukkan lu perempuan mapan Tulang punggung keluarga Nice Iya Makanya gue pake ini Biar gue bagus Terus tadi gimana? Ini dia selesain dulu Kalau orang ngomong diselesain dulu Baru ngajak orang lain ngomong Ya siapa tau penting Om Dadi Mau ngomong disini Duh aku ngundang gue lagi sih Kalau lu gak mau ngajak mau ngobrol Demi Allah gue gak ngundang lo Gak tau timnya goblok Gue tadi juga bingung Tadi gue di awal bingung Video udah dateng lagi make up katanya Oh, Iki udah dateng kan Gue tadi agak sakit kepala kan Oh, sama Umi Umi Langsung hilang ya sakit kepalanya pasti Langsung hilang sakit kepalanya Tadinya migran jadi satu ya Enggak dong Umi pasti diuna lagi Pasti karena Berhubungan sama topik hari ini Karena topik tahun lalu Eh, tahun lalu Minggu lalu kan gak ini kan Gak nyambung kan katanya Ini nyambung Katanya minggu ini nyambung Mi Emang iya Ya, karena Iki dan Umi Tetanggaan di Tambun Oh gitu Topiknya tentang bertetangga ya hari ini Enggak Topiknya tentang rumah berhantu Emang di Tambun berhantu? Katanya gitu Jom ada beritanya? Ada Berita lo mas Berita gue Kenapa jadi berita gue? Ada berita lo dulu lah Bentar, minggu ini kita ngomongin hantu Kenapa jadi berita gue? Beritanya bukan yang studio ini kan Deddy kok buzzer mengaku Kenapa foto-nya? Kenapa kamu tolong kayak gitu? Kenapa gak singkren ya emang? Gak singkren Beritanya emang beritanya Sli Ini yang foto nada nih Deddy kok buzzer mengaku tinggal di rumah hantu Hantunya takut Di hari kerja Takut di hari kerja Kenapa? Gimana nih Omdet? Ya jadi gue sempat ngomong gitu Rumah gue tuh banyak pegawai gue Terus ada orang-orang disana ngomong Kalau rumah gue tuh ada hantunya Kalau malem suka ada apa Gak yang ini kan Omdet? Bukan bangunan ini kan? Bukan, cuman Kenapa kalau ada mas DC Gak pernah denger suara-suara gitu Terus keluar gosip-gosip Di pegawai-pegawai gue Gue lo nyermin daripada hantu Jadi mautnya Hantunya Kalau ada lo Dia takut gitu mautnya Lebih Berarti kita udah tau ya Udah ada di tahap itu tuh Setan aja segen Bener Saya aja mau ngobrol aja segenom Harus ada timing Aduh kayaknya Omdet enak nih buat diajak ngobrol Kita juga Setan aja kayaknya kayak gitu Takut Takut Tapi kan Kan ada yang bilang Kalau setan itu Akan mengganggu orang-orang yang beriman kan Berarti kalau gak diganggu Karena iman gue bagus banget Kebalik dong Omdet malahan Gue pikir lo temen lo Oh iya Maksudnya kayaknya salah deh Kebalik deh gue baca Kayaknya iya deh Kayaknya dia gak akan mengganggu orang yang beriman Berarti iman lo lu luar biasa Apakanya nih Kayak mu'alaf lo per Wah mantep deh Pokoknya Keren Pasti selalu terus kayaknya di rumah Oh iya dong Iya kan Makanya lah Ada yang mau ganggu lu Soalnya lu kenceng di rumah Iya Tiap minggu emang lempar-lemparan ya Hah? Emang nyari orang Emang teken-tekenan ya Tiap minggu ya Enggak Enggak Tiap minggu apa sih Ini disini Enggak dong Enggak ngobrol aja Santai Potlub kan Alis lo 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 Besok gue cukur alis Benar sama deh Dari minggu lalu Berita-berita Jangan berita gue dong Ini beritanya Berita nasional Nah ini Bikin merinding Oh iya juga Bikin merinding Rizky Febian Alami kejadian mistis Saat di rumah Sule Hingga bikin Sesak Sesak Dibuat-buat Baru loh ini beritanya Ki Baru tuh Jelas tuh Ada tuh kata mau dia Ada mau di Astrid Yang nulis Itu yang nulis Maksudnya Berarti kan dia tau Iya Karena kalau gak tau Gak bakal nulis Berarti benar Ada kejadian mistis Di rumah Eh apa Ki Kejadian mistis ya Ki Udah lama sebenernya di tambun Apa Oh Umi pernah mampir Yang gitu Emang aku seseremnya tuh ya Gak bakal Waktu Umi mampir Di jadian mistis Jadi Umi tau Umi tau Gak kan karena tetanggaan di tambun Siapa tau beritanya nyampe ke Umi Iki2 Apase ketimbing aja Tapi Gak Gak sebenernya tuh udah lama kejadiannya Jadi waktu rumah tambun lagi direnovasi Iki udah nyanyi-nyanyi Lagi itu Terus Biasanya tuh waktu itu masih tidur sama almarhumah mama Karena kamar aku masih di Direnof lah Cuman anehnya tuh waktu direnof tuh Masih ada kasur Masih ada guling Tapi udah debu semua tuh Kenapa gak dikeluarin nih Waktu renov ya Maka kan jadi debu ya Nah pertanyaannya itu Nah anehnya itu Waktu itu pulang subuh Terus tiba-tiba mau dateng ke kamar itu Kayak seakan-akan kayak Kok tiba-tiba pengen ke kamar itu Pengen ngecek lah Pipis Habis pipis Terus keluar Terus tiba-tiba kayak Kegerak gitu hati kayak Ah kayak pengen coba tiduran Goblok banget ya Padahal kan debu semua tuh Bener Tapi kayak pengen tidur disitu om Goblok sih Emang goblok Terus tiba-tiba pas disitu tiduran Kalau Tau rep-rep gak namanya Rep-rep Oh yang gak bisa bangun tuh Ketinggian Ketinggian Ketempelan umi Eh ketempelan umi Ketempelan umi Ketempelan umi Ketempelan umi Ketempelan umi Kalau ketempelan saya Emang gak berasa kali Rep-repnya juga Gak sampe nyesek gitu Iya bener Ketempelan hantu Biasanya kayak gitu Tapi kalau rep-rep itu Ada prosesnya Biasanya kan harus tidur dulu tom Gak bener Ini gak Jadi gue lagi ngelamun gini Terus lagi meluk guling gitu Terus tiba-tiba Si guling itu Mataku keliatan sedikit Di depan pintu tuh Kayak ada gaun putih Putih Udah Kuning kekuningan gitu Kok goyang kataku Cuman kan mau mastiin Takut om Karena aku orangnya penakut Terus akhirnya pas buka Guling Gak ada tuh Terus akhirnya Nah goblok keduanya adalah Harusnya kan udah Kalau tau feeling punya kayak gitu Ya udah kabur Kabur aja nih om Ini enggak Kamarnya banyak Ini enggak Terus dia tiba Ah bodo amat Siapa tau itu halu doang nih Tutup lagi pake guling Si kasur gerak om Jadi si setan itu Kayak naik ke kasur Ya kali Oh jadi lu udah kayak rasa Kayak di Jadi bisa bayangin Gua lagi gini ngelamun Mikirin itu siapa Setan atau enggak Tapi gua sambil goyang gini nih Gak ada yang naikin Kasurnya Kasurnya kayak ada yang naikin om Terus akhirnya mau gak mau Udah lah Gua kagetin aja siapa tau Ilang siapanya Lu kagetin hantu Ada tuh kepikiran kayak Dor gitu Enggak gitu juga Oh gimana Maksudnya pas Gua buka akhirnya Di depanmu kau om Astaghfirullahaladzim Kayak apa tuh Kayak Kayak umi ya Enggak Kayak om Ganteng om Kayak apanya lu semua Bertiga sama gue Enggak Enggak Gila sih lu Enggak boleh Gue Gila ya gue Gue tadi kayak kesana Loh gue mau framing kamera Cuman emang bertatap mata sebentar Agak melirik dikit ya Dikir Kayak apa Kayak apa Sebenernya gak bisa digambarin om Cuman si matanya tuh Bolong gede gitu Hitam Terus si Lidahnya tuh sampe Segini om Terus dia melet-melet Gitu Udah disitu gue teriak Gue nangis Ngedo'a Yang sempet bilang juga Gue doa makan Gue bacain Kenapa lu doa makan Tepet dimakan om Tepet dimakan Lu doa makan Malah dia dapet izin Begok Kan Karena udah doa Iya Kayak Eat me Gitu Udah akhirnya Yang bikin bisa kabur itu Udah nangis Udah apa Udah rasa takut udah hilang Akhirnya punya pemikiran Ah kayaknya gak bakal mati Amas setan deh Gitu Terus akhirnya dia kabur Tau gak kayak di film-film Hantu yang dia Mundur Terus ngilang gitu Nah dia ngilang gitu om Jadi lu liatnya jelas banget Di depan buka lu banget Jelas Gini banget Lah kan lu lagi tidur nih Iya dong Terus kan di depan nih Kan kata lidah lu menjuntai dia lidahnya Nemplok deh keluar Nggak Kagak Di sini doang Oh nempel Kan dia bisa ngontrol lidahnya sendiri Oh dia bisa kayak lemes gitu Lidah kayak Cepluk gitu Enggak Dia gini-gini doang nih Ada kayak Bau-bau gitu gak kan Maksudnya lu depan banget nih Kenapa sih lu ketawa Lu ditemakan Emang ngomongin bau-baunya ya Maksudnya lu deket banget Segini loh Eh gini Fidi Maaf Temanya ini serem Lu tuh baru saja Menghancurkan nama baik setan Gue penasaran Lidah nempel sendiri buka Iyai Kedek panjangnya Nggak maksudnya Lu sedeket itu kan Pasti kayak Mencium dong Enggak sih Enggak Karena udah Ke distract sama rasa takut Nangis apapun itu Gue juga pernah tuh kayak gitu Nah gimana om Iya tapi di hotel Di hotel Hotel mana om Kalau lupa gue waktu itu Nggak itu di hotel beneran Terus pagi-pagi ya gitu Ada cewek gitu Duduk di ranjang juga Kalau mana ini orang nih ma Ini tentu Lu jangan beda Beda topik Gila ya otak-otak lu pada ya Horror tuh kalau Kak Sabrina denger Tau itu baru Horror buat dia Gila ya Gue mau cerita Gue mau cerita Gue mau cerita serem aja Dipatahinnya gitu loh Gila ya patuh nih orang-orang Nggak karena om ceritanya tuh Tidak beralur gitu Harusnya tuh ceritanya Jadi waktu itu saya ke hotel Suasana lagi ini Kita kebawa kalau ini Saya di hotel Terus tiba-tiba bangun Ada cewek Kita jadi mikir kemana-mana Kita jadi mikir Oh rider sekali dulu Mungkin gitu Kalau gue nggak tau Maksudnya Maksudnya Asistennya udah siap Untuk kayak nganterin ke Tempat venue Ke event Kayak yang kaget Eh siapa kirain Kayaknya belum mulai Kalau ternyata udah kesiangan Dari jam siap sekarang Gitu kan om Eh yuk jangan Suuzon-suuzon gitu yuk Iya kita kan positif Mindset Mindset Tadi kita positif Positif banget Positif pipes Terus-terus gimana om det Terus Seremnya gimana om det Gak sebel Aduh Luarin foto Lagi kayak gini-gini Jadi gitu hari ini Mentalitinya Luarin Gue mau kayak ABG-ABG Kalau cerita dipotong Ngesel 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 mana hari ini Sama lo foto kayak gini Sekarang Coba dong om Gak peduli apa kalian Coba om kayak gitu Enggak Kalian gak peduli sama Kalian gila Kalian gak peduli sama Mental health Gue aja Gila Tadi not untuk editor Jadi thumbnail yang tadi Thank you Gila Gila gue ngeliat setan aja Dianggap yang Belum bayar loh Kalian Emang belum bayar Emang belum bayar Patas duduk disitu Ini maksudnya Resepsionisnya Atau apanya Gitu Kayak apa Belum bayar nih Udah bawa mesin EBC Emang ada yang dibayar Terus Gak ada Mana pernah orang masuk Riders Gratis dong Gratis dong Gratis Dibayarin panitia Aduh Udah balik lagi ke horror aja Kasian ini setannya Kupinya jadi merah Gak Gila ini Martabat setan Hari ini sih Hancur loh Gagal orang-orang kayak lu Beneran Takut banget Takut banget Ada setan lidah nempel sendiri Ya kan maksudnya kan deket banget Terus posisinya kan gravitasi gitu loh Iya gak apa-apa Kan bertanya Ya memang Tapi ada setan masuk Riders Gimana coba Gak tahu Yaudah ya Coba coba Udah Udah yuk setan yang ngomong Gimana om Yuk ada setan yang ngomong Gitu Kalau gitu Kalau gitu Taya Hantunya Kebetulan Pas cerita itu Lagi ngaca Kagetnya dua-duanya Kaget dua-duanya dong Umi ada hantu kan katanya Iya Ini di rumah lu sekarang Umi Enggak Papaku tuh dulu Gila lu Bapak lu Bapak lu Gacau Ngaco banget Malu ada disini Bapak lu dibilang hantu Gila lu muka permintaan maaf Boleh maaf lah Mungkin maaf dulu lah Maaf Maaf ya pak Maaf Ini boleh cerita gak Boleh Boleh Tadi mau cerita gak boleh tuh Masih ngambung Kita minta cerita ya Kita minta cerita Lu ya gak mau ya om dek Kita mah udah mempersilahkan om dek Iya loh Gak mau Gue mau Udah kencana Kencana ya om dek Kayak gini Gak mau tetap lu gak mau cerita Ya gue cerita setan Serem Yaudah Udah so Ya enggak udah cabul Lu aja dulu Baru gue cerita Yaudah Umi dulu Bukan banget jadi anak Gita kalau mama Enggak kalau Aku tuh horornya ini Jadi papaku tuh Kerja di kamar mayat Oh iya serius Menjadi apanya Jadi dulu tuh Berarti lu tuh dibawa pulang ya Ya nada kan dari IMB Gue bawa pulang Gak gitu konsepnya Gak gitu om Gak gitu Lu bener nada tuh dari IMB Ya aku tau Bener Gue angkat anak Bener Iya memang Gue sayang seperti anak gue Sayang Gue ke DE seperti anak gue Betul-betul Cuman kan mungkin bapaknya dateng Yuk bangun pulang Itu kan kamar mayat Tentu disuruh bangun Bisa bangun sendirinya ikut Iya Tapi maksudnya kalau misalnya di konser Konsep kamar mayat Lu gak justice gitu loh Kayak mana ya Hmm gitu Nya gitu Terus pilih Umi gitu kan Enggak Coba Umi Umi gimana Gue dikatain tapi gue ketawa Tapi ini menarik loh Gue sekeliling gue belum pernah ada hatupun Gue cuman liat di film-film doang Kayak orang menjaga di kamar mayat gitu kerjaannya Kalau bapak lo beneran di kamar mayat ngapain? Ya menurut lo Menurut lo Menurut lo Menurut lo Menurut lo Dari namanya aja jaga mayat Gak mungkin ngajak main Bisa kayak mandiin Kan ada job desknya Iya mandiin Mandiin Eh pokoknya serem sih Jadi awal-awal tuh papa Di rumah sakit umum Terus abis itu Papa tuh kena scores Gara-gara gak pernah ikut upacara Oh my God Iya lucu ya Lucu ya Terus abis itu dia gak pernah ikut upacara Dipindahin ke kamar mayat Gitu Gumpah Ini kayak dihukum gitu ya Kayak bapak lo ya Dihukum di kamar mayat Tapi abis itu berkelanjutan Terus kata papa juga Iya gak apa-apa disini Betah gitu Ayo masih ada gak? Masih ada Oh yaudah gak apa-apa kita ketawain gak apa-apa Ntar takutnya belum selesai nih Ntar selesai tuh Jadi nanti yang saling dead lagi Plot twist Oh kan plot twist Ayo udah gak ada sekarang Kita kena lagi Ada tapi udah kena setruk Semoga cepat sembuh Tapi luar biasa sih om kalo ngejaga kamar mayat Itu Maksudnya Kegiatan yang mulia Iya banget Kegiatan yang mulia Ciba-ciba tangan Orang juga jarang Pasti bahalanya gede Besar banget Itu kan Berarti bapak lo mengantar Pintu terakhir kan Iya Menyempurnakan orang-orang loh disini Makasih om Makasih om Makasih om Makasih om Makasih om Makasih om Kalahnya banyak insya Allah Keliatan peresnya ya Gak dong Ih gila Lep buatan gue Terus Lagi-lagi julid ini Jika laki-laki Julid Terus 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 Seremnya apa nih waktu itu? Seremnya apa nih? Iya Seremnya kadang Lu apa yang ngomong seremnya Cuman bapak gue kena struk gue tampar ya Jangan ya Jangan ya Jangan kesana nih larinya nih Enggak Jadi dak nih Enggak 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 Banyak Papa tuh kadang suka ngeliat yang kayak misalkan Eee Hehehe Hop Hop Gua yang takut Gua yang kaget Gua yang dikagetin Gua yang dikagetin Gua yang dikagetin Gua yang dikagetin Gua gak bisa dikagetin Bisa begitu ya Iya bisa gitu Coba ntar kita kagetin lagi Jangan dong Jangan umi Kadang suka ngeliat kayak misalkan Kan Papa tuh suka Tidur di kamar rumahnya juga kan Kan ada sip-sipan ya kan Ada pagi Ada siang Ada malam Pagi Hantu kerjanya sip-sipan gini doang mah Bukan Kamu Kamu mayat Oke Kamu mayat Oke Kamu mayat Oke Berarti kalo ada kamu mayat di begini Kalah 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 Ini ekspektasi tim buat episode kali itu Maunya serem kan Iya Gagal kayaknya ya udah ya Gagal Gagal Cuman maaf nih nanya nih Ini serius ya Jagain mayat Tidur di kamar mayat Ada ruangannya kan pasti Bukan tidur di sebelahnya Enggak Tapi ruangannya bener-bener kayak Cuma ini ruangannya Terus ini udah Kulkas-kulkas mayat Enggak Maaf nih Kita Mayat Jagain tuh mau ngapain deh Mau pergi Bukan Mayat Jagain buat apa Kan ada orang yang misalkan ketabrak kereta Enggak tau keluarganya Terus dibawa ke rumah sakit Nah itu kan Orang-orang di kamar mayat itu kerjanya Buat nungguin keluarganya dateng Ini Terus mandi Ya dimandiin Kejar dari Iya Oke oke lanjut Lanjut terus Terus kayak misalkan Papa tuh sering kayak Apa Kayak kulkas mayat tuh Kadang tuh malam tuh suka kayak kebuka sendiri Tutup gitu Terus Papa tuh seminggu ya seminggu baru masuk kamar mayat itu tuh Bener-bener diem gitu Diem-diem di rumah tuh kan biasanya ngobrol Biasanya nyapu dan segala macem Dia tuh cuman diem Kurang tidur kakak Tapi Aku emang gamut gua cerita Gua bersama sama lu sekarang Nih Nggak gamut Lu fit Jangan-jangan lu fit Ini rasa penasaran kita Karena kan kita nggak pernah tau Masih pekerjaan Tidurnya di kamar mayatnya Pasti kan nggak enak kan istirahatnya Mungkin nggak tau Mungkin Jadi di rumah tuh bener-bener kayak ngamut aja kayak Kan ngepatahin cerita ya Oh iya Gue aja pantau tadi Jadi cabul gue tiba-tiba Lihat setan aja cabul gue Setan loh jadi cabul gue Berarti adalah sana kenapa dia diem aja Iya Mungkin terpengaruh kali ya Karena pertama kalinya Iya dan terus Banyak kayak Papa tuh sering nemuin Banyak mayat yang kayak Ketabrakan gitu ya Misalkan ginjalnya nggak ada Eh gua juga nggak ada ginjal lah aku Itu matanya Nggak ada Nggak Nggak maksudnya Gimana ya Aduh Artinya Pai emang Pai Pai Kita mau ngerespon juga gimana Gak apa-apa Kalpaskin satu lagi Ya tapi nggak Katanya mau dark hari ini Nggak ya Nggak ya Horor Horor Ini tiba-tiba orang stroke ginjal nggak ada Orangnya masih hidup semua tuh Oke Salah briefing maaf ya silahkan Umi Lanjutin Umi tapi pernah kesana Umi Maksudnya Aku pernah nginap dulu Ah pernah nemenin Papa kerja Waduh Terus gimana disana Emang iya serem banget Karena Pada saat itu juga mayat tuh lagi kayak banyak banget Kayak ada yang sakit Karena sakit Mayat tuh bisa sakit Nggak maksudnya orang sakit Mati kan jadi mayat Ya udah nggak sakit dong Mati Bahasanya gimana deh enaknya Yang emang Menurut om Bisa dicerna Nah kan mayat mati dong Mayat mati dong Nggak sakit dong Nggak sakit Maksudnya orang sakit jadi mayat Gitu mati Mati disakit Nggak juga sakit Nggak kata aja Baru bilang Nggak ada ginjalnya satu Jadi mayat Wah Gua sih minta maaf Gua minta maaf Gua minta maaf Gua minta maaf Gua sih 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 minta maaf Gua dibilang apapun Gua kuat biasanya dibilang Tapi gua dibilangin mayat agak Kalau aku disitu Kamu mau aku sentuh nggak Mau Kemarin tuh bukan yang gak mau Gua kaget aja Gua bukan yang gak mau Sentuh kayak Gitu Karena sentuhan lu tuh kemaren berlebihan gitu loh Emang iya Emang dingin sih Ya kan dingin kan Kaget kan Kan udah gua bilang Dibawa Dingin Sentuhannya dingin loh Gimana gimana Jadi seremnya dimana nih seremnya Iya waktu lu nginep Banyak yang kecelakaan kan Lu bilang Berarti lu ngeliat Cuma Cuma Kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu Enggak Cuma emang Pernah kayak Kan Papa tuh cuman berdua kan Kayak ngejaganya tuh Misalkan Dia sama temennya doang gitu Sementara temennya tuh Temennya pada saat itu Kalau gak salah Lagi Lagi keluar juga Ngambil mayat Nih kayaknya ngarang deh Enggak demi Allah Emang gua tuh Oh iya Masih gua bohong Bapak gua kerja di kamar mayat Karena temanya horror kan Terus langsung cari kerjaan apa Yang horror ya Iya Bapak gua aja di jaga mayat Gitu kayaknya deh Iya nih Dari kemarin gua dipatahin mulu Gak sesuai sama tema lah Tapi hari ini sesuai kalau lumayan Iya kan Bagus kan Iya Jadi intinya yang paling serem apa Jadi lu pernah ngapakan gak Gamut Gamut Ah tau Ani kenapa sih hari ini Pada ngamut-ngamut gini Mata heran deh tadi ceritanya Ya lu matahin gua Ya lu pernah Oh gue ya Pesiwa mistis gak Ayo Hmm Kayaknya waktu gua kecil deh terakhir Wow Udah gitu sayang Thank you Tapi gua gak pernah seserem dia Seserem dia kayaknya gua gak pernah deh Gua cuman pernah ngeliat kayak bayangan ada Orang di luar kamar gua waktu gua kecil Terus kayak tapi Bentuknya jelas banget orang Tapi kayak disini ada tanduknya panjang banget Udah itu dong Lagi Halloween kali itu Kagak Mana ada di lu tanggerang selatan Ngerayin kita Halloween mah Oh Kagak-kagak itu doang Tapi gua gak pernah seserem lu berdua sih Bayangan tapi kak Bayangan tapi jelas banget Lidahnya gjeple gitu Itu yang sayang Itu yang sayang Itu yang sayang Bayangkan ini baru Dengar-engar begini kan Ternyata satu genre Enggak-engar Enggak Enggak pernah ya Gua alhamdulillah sih Tapi gua pernah waktu bangun rumah yang lama Ketemu tengkorak di Di bawah rumah Gak mungkin Orang Tengkorak orang Masa prodok Lah kan bisa binatang gitu Orang-orang Ini bentar kejadian Terus gua tanya-tanya sama tetangga sebelah Semua-semuanya gak ada yang ngaku Nah terus kalo mau gitu Untuk tengkoraknya emang orang? Manusia? Orang kayak ibu dan anak Oh dua 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 Ini gua ngarangnya bisa aja bapak dan anaknya Tapi Kayak ibu dan anak gitu Ada orang gede dan orang kecil Iya Terus dari itu mau dikubur juga harus ada surat-surat penguburan kan Dan sebagainya Akhirnya gua semen Boong nih yang ini Serius? Hah? Di rumah lu yang lama? Di bawah rumah lu? Berarti ada tengkorak lu semen? Iya Karena yaudah kayak dikubur gitu Karena kalo kita ke penguburan harus diminta surat-surat keterangan kan? Tapi gak ada apa gitu kelanjutan Tiba-tiba Kenapa lu nyemen gue? Misalnya gitu Maksudnya Jadi dipertanyakan gak sama si setan itunya? Iya Abis itu dibayang-bayangin gak gitu? Misalkan ngapain lu semen gue kan gua ngap jadinya misalkan gitu? Enggak sih Ya itu Makanya terus yang di rumah pada ngomong Banyak salah Menurut gue jelas ya kalo ini ya Jelas Jadi kenapa si setannya itu gak pernah ngeganggu om dede? Karena om dede baik hati Nyemen itu si tengkorak Ya kan sama kayak dikubur kan? Iya sama aja dia dikubur Kan udah tengkorak loh ya Ingat ya bukan badan loh Udah tengkorak loh Iya Jadi cara dia berterima kasih om dede yaudah gue gak bakal ganggu lu dah Iya Dia ganggu yang lain mungkin Tapi kalo gue yang diri Gak pernah diganggu Respect ya kayak oh siap bos lo kasih gue rumah gitu ya Iya kalian Oh beneran cu Beneran Beneran Tuh beneran Gue tengkorak terkubur dirumah dede koguser Nah Milih siapa Gede banget Ini kenapa gue begini sih mungkin Gak bisa milih yang lain tuh Melalui Iya beneran tengkorak pada saat digali ke dalam Dikutis Pada saat digali ke dalam Iya beneran Tapi menariknya basement gue abis itu gak bisa dipake Hah? Maksudnya? Gak bisa dipake Karena apa? Banjir kerendam air Sampai sekarang? Sampai sekarang Jadi lu punya kayak indoor water pool gitu sekarang Gak gitu kali Ya maksudnya gimana sih konsepnya sekarang gitu Gak udah gue tinggal akhirnya gue semen ulang Akhirnya semuanya gue beton Jadi si Tengkorak itu Tengkorak itu Jadi kayaknya mungkin tuh gue dapet Petuah untuk menggali itu Supaya mendapatkan tengkorak Lalu menguburnya dengan baik Udah gitu gue semen gitu Iya kali On that tuh tau gak nih mirip film apa? Apa? Bisikan jenazah Sumpah Lo tuh belum nonton pasti ya? Belum Sumpah itu gitu Di rumah itu tuh kayak ada mayatnya Minta kayak petuah gitu minta ditemukan Makanya kayak digangguin gitu rumahnya Serius Ih lu Udah kita yang bikin viral Aku agak nonton Sebel gue sama lu Iya sih Mungkin gue harus Iya sih gue gak punya Jangan-jangan itu film terinspirasi dari lu Baru mau ngomong Iki bingung Enggak baru mau ngomong Ini kan kejadian 2020 Haa Cerita filmnya viral Iya Harusnya Berkat Om Dead Gila Tuh al dita kan tuh ternyata emang Cinta banget sama lu Al dita her emang semuanya Berkat gua kok Yuk Lanjut 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 Oh katanya Iki ada gak cerita horror pas lagi manggung? Ada Tapi bukan aku yang ngalamin Oh Jadi sebenernya kenapa aku bisa ngalamin kayak gini-gini tuh om Jadi karena almarhumah mama gitu Dulu tuh masih ada sangkut pautnya sama Leluhurnya dia lah Dia tuh ada turunan dari kerajaan Cirebon dulu Oke Jadi mama tuh punya six sense gitu lah Kayak ngerasain kalo feeling gak enak Ah hati-hati Mama ngerasa kalo ah Ini takut gini Tapi kejadian Selalu bener ya Selalu bener Mungkin itu film seorang ibu lah gitu Iya Nah sampe akhirnya tuh jadi mau gak mau Apalagi aku dulu tinggal di kampung om Di Cicalengka gitu Yang perkampungan banget Yang kiri sungai Belakang rel kereta gitu Kanan kiri gunung kayak gitu-gitu Jadi kayak mungkin Mistis tuh kuat banget disana Jadi akhirnya Kayak lukisan Kok kayak lukisan tuh Ya kanan kiri gunung gue ngerti semua Depan sungai kanan kiri gunung Kayak indah gitu loh Indah Indah maksudnya Iya kayak gitu tuh Jadi akhirnya selalu merasakan momen-momen kayak gitu Nah pas manggung Aku masih inget tuh Aku manggung di Prambanan Pas apa nih Pas apa nih Waktu kecil dong berarti Enggak enggak Oh di ceritanya udah lewat Udah lewat Udah lewat jauh Terus manggung di Prambanan Kita pas lagi JR gitu kak Check sound Fotografer aku tuh Fotoin orang Nah si orang yang mau difotoin itu Dia ngomong sembarang gitu Ngomong anjing kalo gak salah Anjing Kenceng om Ngom anjing kenceng tuh Terus dikasih tau sama orang yang disitu Jangan ngomong sembarang Katanya tuh Apalagi teriak-teriak Jadi pas difoto Hasil difotonya tuh Ada yang dibelakangnya Oh Ada dibelakangnya cewek gitu Jelas cewek gitu? Jelas Lidahnya lidahnya? Lidahnya gak gini-gini om Semua setan lidahnya begitu Kenapa sih? Ya kan beda-beda Setan juga bisa cosplay Bisa ngapain aja Bener banyak variasi om Terus akhirnya udah Dipikir yaudah kejadian cuma itu aja Nah ternyata pas lagi manggung Si keyboardis aku bawa pacarnya Nah selama manggung tuh Aku gak tau kenapa Aku kayak pengen merhatiin si Ceweknya ini Suka pacar orang Bukan Suka pacar orang Ini ntar digiring om Jangan Suka pacar orang Bukan Jadi ini ya Iki pernah suka pacar orang Udah dapet judul Bukan Kenapa pengen ngelirik dia terus Karena kan ini penonton deket banget nih tempat duduk Dia duduk di rijing sendirian Rijing tuh? Rijing tuh rijing panggung Ada yang dibawa dia duduk gini sendirian Terus kayak Ini orang aneh banget Udah ternyata pas kelar manggung Pada ngeliatin kita tuh si ceweknya tuh Satu-satu Udah kesurupan disitu Astagfirullahaladzim Ceweknya apa? Si cewek itu kesurupan 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 tuh harusnya takut bukan jadi bikin gamut gitu harusnya tuh Iya Emang Ini aneh setan bikin gamut Oh tapi ini cewek ini yang dari-dari track track Kesurupan Nah yang lucu itu kocak ini om Jadi pas kesurupan kita gak ada ustad gak ada apa kan Akhirnya kita coba tangani dengan sendiri Nah keyboardist, gitarist semua ada Si ceweknya di kasur kan Oh yang satu Islam, yang satu Kristen Cuma dibacain semua itu om barengan Oh dibacain Oh aduh ilmu Dibacain di kasur Enggak yang Kristen dibacain Kristen Ada yang Buddha tuh Gitaris aku Bacain Buddha Islam udah gak mempan om Terus mungkin agamanya uka-uka kali Kan gak tau Gak tau sih Mempan-mempannya itu cuman kita semua Band itu cuman minta maaf kalo kejadian tadi mungkin ini kejadian yang siang Kalo kita ngomong sembarang kayak gitu tadi Eh bentar, yang ngomong sembarang tuh bukan si ceweknya berarti Bukan, ada tim kita Iya ada korban aja Oh my god Tapi tuh setan udah didoain berbagai macam agama Iya Tapi ceritanya sampe situ aja Takut Aldi Tahir bikinin film lagi Iya bener Bayar royalti kali ya kalo gitu ya Berarti kita belajar satu ya hari ini Apa? Ada setan ateis Mungkin Boleh dong Boleh Bukan penisaan kan Atau setan budek Oh setan budek Lebih bener Lebih make sense Lu mau ngomongin apa juga gak denger Iya setan budek aja udah Bener emang setan budek berarti Bukan setan ateis Setan budek Bener Ini ya aneh deh Padahal kan Gak bisa ya Maksudnya Iki itu kan Punya pacar punya apa gitu Ini podcast tuh gak ada gitu Ngebahas Iki lah ngapain Pacarnya gimana Gosip Enggak loh Setan budek loh Bukan bahas setan budek kok ya Tapi emang ada setan budek om Ada ya Ada sih Itu terjadi kalo misalkan di rel kereta Iya Biasanya Lu bisa ditilin gitu aja kan Ada filmnya Oh maksudnya setan bikin kita budek gitu Iya jadi kalo lu lewat rel kereta Tapi misalkan alam bawah sadar lu tuh lagi lemah atau apa Jadi lu gak denger apa-apa Padahal orang-orang udah teriak kayak Awas itu kereta-kereta Ya bodoh aja Lempeng-lempeng aja Ketabrak aja gitu Hancur aja gitu Buta juga Iya Kan udah hancur Kan udah hancur pasti Kan kereta keliatan bos Gede bos Emang kereta segini Itu kan di Maksudnya dibawa alam sadar nya dia Dia udah gak sadar gitu Dibisikin sama setan Jadi dia gak denger apa-apa Iya Gitu dimasukin arwah setan budek Ih kayak pengalaman ceritanya Hah? Maksudnya? Lu kan juga tau dari orang Gak usah pede banget Kaga depan rumah saya dulu tuh rel kereta Banyak yang ketabrak Gara-gara katanya setan budek Jadi lu maksudnya lu ngasih tau Kalo warga-warga disana Setannya budek Bukan warganya Kebanyakan warga Salah lagi gua ntar Kebanyakan warga disana Pendengarnya kurang atau? Enggak Setannya aja Setan budek Masukin nih Ke kita nih Kita jadi budek Eh kalo setannya budek Dia kan gak tau ada kereta Dianya budek Ngapa dibanta sih? Tadi dia itu Dilihat dia Dilihat dia Gua ngelurusin kereta-kereta dia Tiba-tiba gua yang dibanta Eh tapi Tapi menurut lu ya Secara saintifik ya Ya kalo secara saintifik Jangan liat dia dong Gini Ah Kenapa? Ya kan biar adil om Biar adil aja om Saya pikir anda smart loh Kenapa yang ini gua smart Eh adih kan umi Gua ngomongin setan Ngertanya lu ya kan Kalo misalnya ngomongin smart people Gua ngomongin lu juga kan saintifik gitu kan Ya 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 kan Ya Ya Gak tapi gue bener deh Setan budek menurut gue ya Itu kalo misalnya secara saintifik Lu bisa aja kalo lu terlalu Fokus Sibuk sama pikiran lu sendiri Lu tuh kayak bisa kayak Ilang senses lu gitu loh Iya Ya mental health bisa Iya dong Atau stress Iya Itu kemasukan setan budek kalo mental health gitu-gitu Kalo orang-orang yang kayak Tiba-tiba budek itu tuh bukan budek gitu Bisa aja karena dia Anxiety Bukan pikirannya banyak Oh Depression Jadi dia emang kayak Simbuk sama pikiran sendiri Ngedrugs Bisa Abis ngedrugs Oh bukan Menghilangkan senses tuh Banyak sih sebenernya Abis mimeng atau abis apa Iya dong Masih dilanjutin Cuman mungkin karena circle di lingkungan itu Mistisnya kuat Akhirnya disanggut tautkan Ya sama mistis Mungkin Terkadang sih suka gitu Pasti kita di Indonesia Karena gapapa mistis Apa-apa mistis gitu kan Emang bener Itu juga di perumahan dia kalo ga ada Dia pasti ga ada kisah setan budek itu Pasti larinya scientific semua Penyebarnya om Ini penyebarnya nih Ya tapi gapapa juga sih Cuman di Indonesia Di luar negeri kan Kalo lagi camping tengahnya api unggun Tapi Cuman kita doang lagi camping tengahnya orang kesurupan Iya lagi bener Iya lagi Iya lagi Mau kupi Mau Karena itu cuman disini Di luar negeri itu Setan kesurupan itu cuman di film Iya Di sini di Youtube Kalo di luar negeri setannya berbentuk Bener sih banyak banget di Youtube Tapi kalian pernah mempertanyakan Kenapa bisa namanya tuyul Kenapa namanya bisa namanya kuntilanak Kuntilanak Ada sejarahnya Wwe gombel yang tetenya gede Tau ga itu karena apa Karena Pentilnya keinjek sebenernya awalnya Oh iya Eh kalo pentilnya keinjek Pentilnya yang gede dong Karena saking bawahnya matinya pentilnya keinjek Bengkak dong Bengkak dong Hehehe Tadi beneran ga sih Ki Ki gua tuh Ki gua kosong loh Ki ilmu pengetahuan ke Ki lu jangan kayak Pentilnya keinjek bengkak terus Jadi Wwe gombel Bentar bentar Kita setelah secara saintifik Iya Aduh pake di telahat Pentilnya keinjek Meninggalnya karena pentil keinjek Karena kepanjangan tetenya Bener-bener panjang tau Wwe gombel kan tetenya segini Wwe gombelnya panjang tetenya iya Bentar bentar Ijinkan saya bicara dulu Iya Tunggu Pentilnya keinjek Kalo mau keinjek kan juga setete-tete nya Kalo pentilnya berarti Gede banget dong pentil itu Maksud gua mungkin keinjeknya sama truk kali om Jadi kelindes sebenernya Tapi kan ada tetenya dibawah pentil Mungkin tete duluan yang kelindes Kelindes mungkin Tapi mungkin gak keinjek kali ke Nih kok kita ngomongin tete ya Eh iya juga ya Wwe gombel kan Iya sih Kenapa lu tersinggung Iya gak ada Gak ada apa? Gak ada Maksudnya gak ada obrolan lain Ayo 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 Ini ya Gitu Tapi emang Indonesia tuh banyak banget sih Jenis-jenis setan Ini apaan Ternyata kuntil anak di rumah Sule Jatuh cinta dengan salah satu karyawannya Oh my god Gimana nih kak maksudnya kak Jadi di Lu pindah rumah Ini rumah yang sama kayak lu tadi Tambun ya di Tambun Yang gue tinggalin sekarang Jadi dulu itu rumah gua sebelum gua beli itu Itu rumah kosong kayak Klasik Eropa gitu lah Oke Bentukannya tuh udah tua gitu Di tengah-tengahnya tuh Kebon Sebelum kita beli itu Nah dan sempet rame itu tuh Disitu tuh ayah tuh sempet ngeliat Bentuk setannya tuh Pake baju merah om Hmm Tapi palanya gak ada Aduh Aduh Ya kok cerita suka gitu deh Tadi Palanya Palanya gak ada Jadi tolong Eh Deddy Kowusir lagi makan apa sih hari ini Kenapa begini sekarang nih hari ini Ya lagi 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 manja Lagi manja Gitu Enggak Merah Pake baju merah Kayak kebaya gaun gitu Merah gak ada kepalanya Jadi jangan ditanya Lidahnya melet Gak ada Karena kan udah gak ada pala Udah gak ada pala Nah jadi akhirnya Ayah tuh bingung Kenapa nih setan Menunjukkan diri terus nih ke ayah Sampai akhirnya Datang ke mimpi Bahwa dia ingin disempurnakan Dan dia cerita Kalau misalkan Dia itu kenapa ada disitu Karena jadi dulu Masih tanah Dia itu diperkosa sama 5 orang Ainalilahi Diperkosa oleh 5 orang Terus akhirnya Si orang itu dikubur disitu Kepalanya dipisahin Astagfirullahaladzim Sampai akhirnya ya Kita sempurnain om Kita sampai datengin pengajian Kita tahlilan disana Kepalanya ketemu Gak ada dong Kan udah bertahun-tahun Gak bisa kan Oh disempurnakan tuh maksudnya Kayak dikirimkan doa Supaya diantarkan 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 Udah Sampai akhirnya ya udah Kalau ini Kebilangnya setan baik nih Jadi si setan yang merah ini Akhirnya bentuk berterima kasihnya Kalau misalkan ada yang aneh-aneh Di rumah kita tuh Dia tuh suka ngasih tanda gitu Kayak apa tandanya? Ya kayak misalkan ngasih tanda Tiba-tiba dia nunjukin diri Ke ayah gitu Terus ngasih Tiba-tiba ngasih tau Barang jatoh apa gitu Terus nantinya ada tanda kayak Oh bakal ada kejadian ini Ada apa gitu Tapi kepalanya gak ada Waktu nunjukin Nunjukin gak ada Dia gak bisa milih gitu Udah setan Ini kan Beneran ya Bukan The Sims Kayak lu gak bisa pilih gitu Ini bukan Lego om Yang bisa Dia kan udah setan juga Dia bisa Maksudnya Ya gimana gitu Mungkin kalau agak Biar gak seremnya Palanya gak ada Ganti pala charger kali Gitu Biar agak tambah Oh lu menghina setan sih Enggak Itu sih penghinaan Maaf ya Tan Itu setan kayak merah kupingnya merah loh Iya loh Tapi lu masih Nggak sih Gua masih gak ngerti Jatuh cinta sama salah satu karyawan Nah Ini Ini beda setan Jadi si setan ini Gak mau buana Gak mau cerita yang Hantu merah ini Kan lagi ini yang dibahas Apa Bukan Banyak banget Cata di rumah lu berarti Lah kenapa lu pada dengerin juga Iya lu cerita Kenapa lu lu pada Oh iya Gua ya selama ini ya Oh diantar Selama ini ya Oh diantar Demi Tuhan nih Gua kalau ada orang Nanya apapun Yang gua namanya Rizky Febian atau Iki Ini bener Demi Allah gua bilang Itu anak milenial Salah satu contoh anak milenial Yang menurut gua Paling luar biasa Paling baik Paling sopan Bener Dia ketemu gua aja tuh Kalo gua gak aru Dia nyapa duluan Atau segala Itu yang selalu gua ceritain ke orang-orang Dan itu bener Hari ini pupus Hahaha Om jangan gitu om Masa gara-gara kagak ada palanya Jadi begitu Kan ini belum selesai Apanya belum selesai Si hantu merah ini akhirnya sempurna Diantarkan Dan ternyata ada yang sirik Ini bridgingnya Ya Allah Banyak aman Ada bridgingnya Setannya sirik-sirikan dirumah Jadi ternyata Di rumah lu kak Ketika menaruh Paku pertama Eh paku pertama Batu pertama Eh apa sih namanya Pelotakan batu pertama Pelotakan batu pertama Ternyata ada orang yang Iseng Sirik Sama keluarga kita Naro Yang kayak gitu-gituan Oh jumpi-jampi gitu Gak tau lah Jadi dia katanya Naro setan satu disitu Nah dan itu tuh Dia cara ngeliatin Nunjukin kalo dia itu setannya adalah Setiap pagi om Dia tuh selalu ngasih Tiga lahir rambut panjang Hah? Jadi kalo pagi Setiap disapu gitu ya Besoknya tiba-tiba Ada tiga lahir lagi panjang gitu Nah yang ngeganggunya itu Adalah ke pegawai-pegawai baru Jadi kalo ada pegawai baru Dia ucapan terima kasihnya gitu Dia ngegangguin Mohon maaf ya om Mohon maaf sampe ada satu pegawai Yang katanya digitu sama dia Jadi kayak dinaikin Terus gini-gini Gak usah dipraktikin Bentar ini setannya cewek Cewek setannya Oh Eh kenapa lu bukalo senyum gitu? Boleh ga bukalo ga senyum kayak gitu? Bukalo ga senyum kayak gitu? Bukalo kenapa pingin Kayak Kalo lu tenang sih setan begitu? Gini Terus ngebayangin gitu Beneran om Katanya gitu Sampai dijahilin Rambutnya tuh Rambutnya gimbal Masih ada di rumah Masih ada di rumah Masih ada Engga ga tau Pokoknya dia lagi di Gitu Gitu Dia ga tau Tadi gua ga separah itu loh Tapi gua disikat loh Dia tadi sampe ngebayangin Pokoknya kan kayak gimana Kayak kronologinya Iya kronologinya gimana Sampe bener-bener katanya enak Kalo ini ga tau lah kan dia ga cerita Cuman dia tuh cuman bilang Enak Aduh kemarin gila tiba-tiba Saya kebangun tuh ga tau sadar atau engga Bagi enak Si ceweknya ada di atas lagi goyang Waduh Itu mah emang dia lagi mimpi basah kali Mungkin Ya kagak tau ya Cuman akhirnya ya Itu Kebaya merah kali Engga beda Beda Kalo ini ada mukanya Beda kasusnya Ini gaun merah Ini gaun merah Bukan kebaya merah Udah nih acara bentukannya begini Gak mau cari logo baru lo semua Iya Otaknya dia nih maksud gue Gak gini ke trigger gitu Kita bisa diikut ya Tadi baju merah gaun merah Kan beda setan om Emang itu setan yang itu Yang itu bukan setan Itu masih itu yang ngomongin kebaya itu Jadi intinya di rumah lo yang ditambun itu ada berapa jenis setan sebenernya Banyak Banyak ya Ada muka rata Boong bener ada Eh itu kan bener kan ada Di lokasi juga ada Deket rumah ko Ada kan? Iya setan muka rata Oh Jadi emang ga ada mukanya aja gitu Iya waktu itu Jadi tetanggaku Tetanggaku tapi saudaranya Om om dengerin dong om 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 dengerin dong om om Kayaknya excited banget kalo gue cerita tadi Tau tau kenapa gue ngungi Engga masalahnya ngomongin muka rata terus ngomongin tetangga lo Ini beneran setan apa Iya kan kalo aku beneran aku yang kejadian gitu Iya Nanti ending-endingnya defable Tetangga gue Karena tadi belum apa-apa bapak gue gini-gini stroke Nanti salah lagi semuanya Maksudnya om daddy itu takutnya nanti kita salah gitu Iya Tetangga gue apa nih mukanya rata apa Engga dia ketemu sama setan muka rata Taunya dari mana Lah dia Dia ngomong Ya gue ya bisa ngomong Loh katanya rata Rata ga bisa ngomong lah Orangnya Orangnya mana Eh boleh sambil ngopil ga umi Gak usah mepet yuk Udah ngopil Udah ngopil peper sih ini Eh Eran nih Maaf nih kayaknya gojeknya udah di depan loh Heee Berarti lu pernah ngeliat orang setan muka rata Iya Lu pernah liat Gue engga Lah tadi ga tau lu pernah liat Tadi iya Udah ga mutis Ini ngarang deh Kayaknya cuman pengen punya temen ga sih Iya Gak serius Tengkrongan gitu Tengkrongan gitu Gak serius Ya udah Me too banget deh Apa apa Me too Aku juga gitu Oh Ya udah ya udah Apa gimana umi gimana coba Kita excited nih Ya udah ya ngarang ya udah lah Engga gamut Elah Sebel banget episode ini semua gak gamut Gak gamut Cuman gue doang gamut Tapi gue ga punya cerita Ini mana dong Ada kali pas manggung atau apa gitu Iya kali Di rumah Kak Sela Kayak Sela Ah Kak Sela setan Engga maksudnya Parah Engga Cuman Eh tapi bener Di rumahnya Sela yang dulu ada setannya Ah Cerita Akhirnya 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 Tapi setannya mirip Sela Ah gimana Jadi Sela sering banget kan Sela ga dirumah Tapi kayak si mbaknya itu Selalu mikir Sela ada dirumah Karena ada bentukannya kayak Sela disamara dia Yang menyerupakan dia Menyerupain Nah itu tuh setan apa tuh Berarti Sela kayak set Setannya kayak Sela Bukan Sela Menurut gue sih gapapa ya Kalau kayak Sela kayak cakep Wiss Asalkan ga takut Asalkan ga takut Betul Tapi bener di kamarnya Sela tuh emang sering banget Dan itu Tiap bulan Berapa bulan sekali lah Pasti ada kayak laporan gitu Ke kita Sampai sekarang Si mbaknya ngeliat Kak Sela Cuman itu bukan dia Ya Sela lagi sama gue gitu Sela ga pulang ke rumahnya Taunya mbaknya bukan sama Sela Taunya lu yang sama Sela dimana Bisa aja yang sama lu Kita lagi di Sela Bisa aja bukan Sela Mbaknya yang sama Sela Iya Ayo Hah gimana? Engga Silanya tuh misalnya gue lagi sama Sela di luar negeri Ya Nah terus di laporan di Bekasi ada Sela Ya iya bisa aja Silanya di Bekasi Yang sama lu bukan Sela Ayo Bisa dong Bisa Kan kalo setan tidak mengenal waktu Bisa kapan saja Ih Ga pernah gue kepikiran itu Gila ya lu semuanya Rinding lo gue baru Rinding Ih gila ya Tapi secara saintifik Bener kan Bener Gak lu jangan sosok-sosok kayak gini Gak bisa Kepegang sama gue Kepegang Silanya yang sama gue itu Bisa Setan ilmu kuat mah Iya Setan ilmunya kuat mah Bisa Pegangannya aja dipake Oh iya Setan Oh iya Oh iya Oh iya Gila Gila ya Iy 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 Aduh Paling serem Fidi Ya Allah Ape kram ginjal gue yang kanan Gak usah ngomong Emang cuman kanan Iya emang Tapi iya tuh Sila gitu Sampai sekarang masih sering update tuh mbaknya ke kita Oh masih sampe sekarang Masih Sampai gue nikah Sila udah di rumah gue tetep Ya walaupun Sila kan masih suka pulang pergi ya ke Bekasi cuman kayak Eh Bekasi juga cuy Siapa pulang pergi ke Bekasi dia pergi ke Bekasi yang pulang Ah om om jangan gitu lah om Om Iya sih Iya Apalagi setan sekarang bisa dipegang dan bisa gitu ya Iya Maksudnya gitu tuh Maksudnya gitu Gila Setan sekarang software update nya buset deh Gitu kan kayak Iya Oh bisa gitu ya Setan sekarang udah tergantung ios mau Oh iya Tapi serem banget kalo bisa gitu Berarti setan yang gitu bisa bunuh lu cuy Tapi kalo bisa pegang mah Emang setan bisa ngebunuh Ampe bisa ngebunuh Engga Engga tau ya Kebanyakan itu yang ngebunuh tuh sebenernal karena sikap kitanya sendiri Kayak misalnya Wah takut tau lah kejedot mati Bener tau 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 Lo cat jurang gitu ya Iya Iya sih Mending nanti pulang cek itu Kasila atau bukan Bener Gimana ngeceknya kalo bisa dipegang-pegang juga gitu Iya susah Udah terima aja Iya Kalo masih visualnya masih oke ya udah lah Udah lah Udah lah Tapi lucu ya tadi cerita Vidi ya Apa tuh Setan gondor wewe nih misalnya Nakutin Orangnya kaget Teriak Kejedot tembok Mati Dia jadi setan muka rata Dia yang gangguin orang Oh ii Orangnya teriak Temennya kaget Mati Budok Rantainya emang gitu kayaknya Rantainya Oh Rantai setan tuh gitu Jenis-jenisnya Oh dia setan tuh kayak MLM ya jadinya ya Maksudnya kayak jenis-jenisnya bikin baru Bikin baru lagi Kita kurang apa nih gitu Mungkin atau engga gambaran Kayak misalkan semasa hidupnya Dia gak pernah ngedengerin omongan orang tua Atau apa Jadi pas jadi setan Kena karma Setan Buddha Setan Buddha Kalo lu kepercayaan Nah kalo yang muka rata Jarang skincare-an Makanya Oh gue kira built in Gak tapi Gak gak Gue penasaran Kalo lu yang kepercayaan lu Menurut lu setan itu Dari apa Kan ada yang percaya Setan tuh emang iblis aja gitu ya Emang udah ada Beda nih sama manusia Iya seru Tadi lu bilang kan kalo manusia Meninggal jadi setan gitu kan Nah itu kepercayaan lu kayak gimana? Kalo aku pribadi Tapi ini mah bisa salah bisa engga ya Kalo aku pribadi Sebenernya itu tuh Jin Jin Karena Jin itu kan bisa menyerupai Apa aja Betul Makanya yang ada pocong Tujul gitu tuh Karena kita sudah tersugis kan Dari dulu kayak Bentukannya gini tuh Ada pocong bentuknya begitu Dikain kapanin kayak gini Kalo kayak Kayanya kayak gini sekali ya Kalo menurut Omdet gimana? Jin bisa menyerupai apa aja Iya Jin bisa menyerupai manusia Bisa menyerupai apa aja Kok ngeliatnya ke umi? Gak maksudnya nanya Nanya Kita kan jadi mikir ya Apa Jin ini? Nanya Nanya Kalo menurut gua Dua sama Satu Jin Tapi kalo gua dari basic gua psikologi Bisa aja Sebenernya Mungkin bukan setan Apa? Mungkin orangnya sisofrenik Oke Akhirnya Kecemasan Kecemasan Akhirnya jadi pikirannya lah Yang itu Tapi kan kita gak pernah tau ya Iya Kita gak pernah mati juga Belum mati juga Kita gak pernah tau lah Umi coba yang udah pengalaman Apa? Pengalaman Pengalaman bapaknya jagain Kamar maya Menurut Umi Setan 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 tuh gimana? Gak tau sih Tapi kayak Kalo denger dari Nenek gitu-gitu tuh Setan tuh karena Dia bisa jadi setan Karena ada Sesuatu di dunianya Di dunia yang Masih Emang ngarang lu dari tadi Bukan ngarang Bahasanya susah Unfinish Tidak tuntas gitu Urusannya di dunia Nah itu gak tuntas gitu Kayak misalkan yang setannya Aiki tadi tuh yang Orang apa tuh Yang di Kepalanya ini Iya Dia jadi setan tuh kayak gitu Kalo aku tuh Kadang percayanya ada sesuatu Di dunianya dia Yang belum tuntas aja gitu Gua juga gak tau sih Gua Soalnya kalo dari kepercayaan gua kan Pasti Diajarin ya kita Diciptakan tuh ada jin dan manusia Iya Berarti jin tuh ada yang baik Ada juga yang gak baik ya kan Nah mungkin yang Kalo misalnya yang mengganggu Itu mungkin yang jin yang gak baik gitu Dan bener kan jin bisa menyerupai apa aja gitu Tapi gua juga setuju sama Om Dad Kalo orang skizzo tuh Bisa membentuk Apapun Imajinasi Imajinasi bisa dibentuk ya Iya Sampai kayak visualnya gitu-gitu Iya bisa aja Gua tau kalo laba-laba Bisa laba-laba bisa gede banget Dan lu percaya banget ada laba-laba gede di depan lu Dan lu bisa kayak ketakutan Setengah mati bisa Hampir lu mati Iya Itu sama kayak orang di Gurun Saharang Liat ada minuman gede Ada apa Tapi engga kan bisa juga kayak gitu Kalo itu Ya itu beda sih Cuman Om Dad itu bukan skizzo Gak maksudnya kemampuan otak manusia bisa kayak gitu Anyway tadi gua bingung deh lu Dari tadi tuh nanya Menurut keyakinan lu Emang keyakinan kita ada yang Itu apa sih? Islam Alhamdulillah Lu? Lu? Lu mau memecahkan kita gitu Enggak kan keyakinan orang eh Islam kan juga ada yang beda Ada yang percaya Ada yang engga bisa loh Maksudnya yakin di dirinya Agamanya Islam Tapi kepercayaan lu kan bisa Orang kan kita gak Gua gak mau ngejudge lu percayanya apa ya kan? Oh iya bener Bener dong Vidi mau orangnya gak pernah ngejudge kalo Vidi Hmm Bagus Bagus Jadi kesimpulan Kesimpulan Nah kita bikin kesimpulan Silahkan Ini keren ada kesimpulan di Episode ini ada kesimpulan Emang sebelumnya gak ada? Gak ada Bubar sendiri biasanya Gak jelas Umi nyanyi lah terakhir Umi nyanyi Padahal gue yang nyuruh ya Kesimpulan oke Biar penonton kita tuh dapet harapan bahwa episode ini tuh ada gunanya gitu Iya bener Kesimpulan Susah banget kalo lu bilang kayak gitu ada gunanya Menurut gua sih gak ada Apa? Kita ngebahas apa dari tadi? Loh jadi kan ketika mereka mau lewat rail kereta mereka tau Oh iya Ada setan budak Bener Jadi kayak salah satu kesimpulan adalah Kalo mau lewat kereta tuh Makanya temen-temen gue tuh selalu kayak buka jendela kalo misalnya di mobil gitu Jadi kayak biar kedengeran Nah itu Ada yang klakson 3 kali kalo lewat rowongan Biasanya ada yang kayak gitu-gitu Oh iya Ada 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 kepercayaan itu Kasah belangka Oh gitu Iya lewat pohon Map, misi-misi Kan ada gitu kan Iya Sebenernya itu lebih ke Kulonubunnya kita gitu loh Iya lebih ke ini sih Lebih kan Jangan sangka kita tuh hidup di dunia itu sendirian Maksudnya tetep harus tetap krama lah Kalo misalnya kayak tempat-tempat kita tadi ke Prambanan gitu Maksudnya harus tau tempat kayak Gak bisa pipis sembarangan juga Gak gitu-gitu tuh Jadi kayak Jadi temen-temen yang punya cerita hantu silahkan Komen Iya eh seru nih Komen di bawah pasti seru Komen di bawah Seru nih jadi kayak Laman untuk kita lihat cerita-cerita hantu gratis ya di bawahnya Tapi mungkin kalo gue simpul Hah? Laman cerita-cerita hantu gratis Nanti jadi kayak mas ide Aldi Tahir lagi Tapi kalo kesimpulan gue mungkin gini Kalo gue pribadi ya nanti iki Ya tapi kita udah nyimpulin nih Kalo gue kesimpulannya gini Mungkin mau percaya setan Mau gak percaya setan Tapi kebanyakan apapun itu Larinya ke kebudayaan Kayak misalnya kalo lewat misi Jangan pipis sembarangan Jadi ada setan gak ada setan Ya memang itu sebuah kebudayaan harus kita hargai Gak percaya pun gak apa-apa Tapi anda pipis sembarangan tetap salah Iya Kalo gak merugikan setan merugikan orang Benar Apalagi bau Apalagi bau Kesimpulan Ini dua udah tiga Ayo Terakhir Elegansi ya Umi inget Pot-hub elegansi Jadi kalo aku sama sama Omdet Gitu aja Gak usah mikir Kesentuh lagi Omdet Berapa kali harus kesentuh Lari sama Umi gue liatin Enggak ini celananya Bukan tangannya Jauh kan soalnya Gak berasa Gak berasa Mau Nyakar Asih Nyakar Ada bunyinya Ada 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 Ini gak berasa Nyakar Gak tuntut lu pelecehan lu Ih heran Ih 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 Oke kita tutup dengan semuanya yang berposo seperti ini ya Satu Dua Tiga Dua